Seorang ibu muda di Tanjirang Selatan terpaksa mendekam di balik jeruji lantara nekat menggugurkan bayi yang dikandungnya di dalam toilet mall. Mirisnya motif pelaku karena khawatir bayinya akan membebani sang suami yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. SI terpaksa berurusan dengan polisi lantaran nekat menggugurkan bayi berusia 6 bulan yang dikandungannya di salah satu mall di Kabupaten Tanjirang Selatan. Dari pengakuan pelaku, dirinya menggugurkan bayinya dengan cara meminum pil aborsi yang ia beli secara online seharga Rp1.500.000 di dalam toilet mall. Setelah menggugurkan kandungannya, selanjutnya pelaku pun membungkus janin bayinya ke dalam kantung plastik dan membuangnya ke tempat sampah di dalam mall. Aksi nekat pelaku lantaran khawatir bayi yang dikandungnya akan menambah pengeluaran dan membebani sang suami yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Yang bersatu adalah cuma apa, beli obat online, kemudian minum sendiri dan keluar sendiri. Alasannya karena tidak membebani keluarga atau membebani suaminya dengan kehadiran anaknya yang keluar. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis 341, 342, dan 346 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, Ainews melaporkan.